Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa Kali ini kita kembali lagi dalam program acara kesayangan kita di Muslim Inspiratif Dan hari ini saya gak jauh-jauh karena Alhamdulillah Tamu kita hari ini akan berbicara bagaimana tentang Apa ya perjalanan hidupnya dari awal Dari kategori hidup yang menengah ke bawah Hingga sampai saat ini Alhamdulillah Beliau menjadi seorang yang bisa kita katakan sukses Untuk itu langsung aja kita akan sapa tamu kita Ada Ustaz Dori Chandra kita sapa Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Pak Ustaz di Muslim Inspiratif hari ini Masya Allah Mungkin versi Antum kehidupan Antum mungkin adalah hal yang normal Biasa aja Tapi siapa tau diantara para pemirsa kita yang menyaksikan kita hari ini Pak Ustaz Itu menjadi sebuah inspirasi Masya Allah Dimana anak dengar Antum dulu katanya orang tua pekerjaannya cuma sekedar tukang buat batu bata Tapi siapa sangka anak dari tukang pembuat batu bata sekarang menjadi seorang ketua yayasan Yang bisa kita katakan yayasan besar di Indonesia Yayasan Arisala Al-Khoyriyah Masya Allah Masya Allah Pasti ada perjalanan dan nikah likunya Pak Ustaz Iya Pak Ustaz saya mau cerita dulu ya di awal ini dari kisah masa kecil nih Pak Ustaz Pak Ustaz ini anak nomor berapa dari berapa bersaudara? Anak nomor 5 dari 5 bersaudara Anak paling bontot lah Anak paling bontot, paling kecil Paling kecil ya Masya Allah Dan lahir di? Lahir di kota Payakumbu 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 adalah kota yang tidak dingin dan juga tidak panas Kota sejuk lah kita katakan Tapi di kotanya Sat? Pinggiran kota, ini kelurahan sungi durian Kalau sekarang itu dulu kecamatan Payakumbu Utara Kalau sekarang karena ada pemekaran jadi lampasi tiga negari kecamatannya Tahun berapa Sat lahir? Anak lahir tahun 1984 Masya Allah Berarti usianya sekarang? Jalan 38, jalan 39 Tapi kayak 18 tahun Sat ya Masya Allah Masya Allah Dan disanalah antum, masa kecil antum Iya Iya. Jadi anak, kalau untuk pengalaman pendidikan, anak sekolah di SD, itu satu kilo dari rumah, dan itu jalan kaki selama enam tahun. Cuma sekarang dengan sekiru lima ratus meter, atau nggak sampai lima ratus meter sudah diantar? Kalau sekarang diantar orang tua malah, pulang dijemput gitu kan. Kalau anak dulu tidak seperti itu. Paling diantar itu paling seminggu pertama. Pertama itu pun diantar naik sepeda. Naik sepeda yang tinggi, yang sepeda ontel ya. Dan itu berjalan lebih kurang enam tahun. Dan itu di, apa namanya? Itu SD apa? SD Negeri? SD Negeri, SDN 29. Padahal ada SD yang dekat dengan rumah, jarak-jarak 100 atau 200 meter gitu. Cuma waktu itu, karena kakak sekolah di sana, di SD 29 yang jaraknya satu kilo, jadi ikut kakak biar barengan gitu. Waktu anak masuk, itu kakak kelas empat. Anak masuk kelas satu, kakak kelas empat. Itu kakak yang nomor berapa, Seth? Itu kakak nomor empat. Nomor empat. Oh, berarti jaraknya lumayan jauh juga? Kami dari lima bersaudara, itu satu perempuan. Oh, paling cantik sendirilah. Insya Allah. Insya Allah. Yang lainnya ganteng-ganteng kan? Insya Allah. Insya Allah. Dan itu SD biasa artinya, pelajaran agamanya nggak terlalu dominan? Nggak, itu SD Negeri ya, pelajaran agamanya paling dua jam per minggu. Dua jam dalam seminggu itu udah sangat lumayan gitu kan. Habis itu ya pelajaran umum. Dan setelah tamat, pindah lagi satu kilo juga dari rumah perkiraan. Itu namanya Kelurahan Koto Panjang. Jadi, di situ ada MTI, Madrasah Terbiaya Islamia. Dia modelnya mirip pesantren, tetapi dia tidak full menerapkan konsep pesantren. Artinya tidak di asramakan gitu? Yang asrama itu perempuan. Yang di asramakan perempuan aja, tapi yang laki-laki dia boleh pulang. Dan sebagian yang laki-laki itu kadang dia tinggal di surau. Di masjid-masjid gitu. Dan juga ada teman-teman itu dari bungkulu, dari daerah luar. Mereka tinggal di masjid atau di surau. Atau di rumah masyarakat yang, apa, yang masyarakat tersebut senang dengan anak-anak yang belajar di sekolah agama gitu. Nggak ngekos? Kebanyakan tidak. Nggak, ya. Kebanyakan tidak. Mereka memang pakakan surau. Karena kalau di surau itu, simpatik masyarakat itu lebih tinggi dia. Kadang kalau makan, nggak mikirkan lagi. Kadang beras udah ada, tinggal masak gitu kan. Surau ini bahasa Padang nih? Musola. Musola ya? Musola. Musola. Berarti tinggal-tinggal di musola. Dan itu lebih kurang tujuh tahun. Karena madrasah itu MTI ketika itu menerapkan model pendidikannya tujuh tahun. Tiga tahun SMP. Terus tiga tahun alia. Terus ada nanti di kelas empat itu ada namanya senawiyah gitu. Itu itu apa bedanya? Ada juga nanti ada satu tahun pengabdian. Oh pengabdian istilahnya. Cuma kita belum tamat tetapi sudah dibolehkan membina adik-adik kelas. Nah itu nanti di kelas tujuh. Tapi sekarang sekolah MTI tersebut udah menerapkan model pendidikan yang enam tahun. Tiga tahun SMP, tiga tahun alia. Jadi udah lebih pendek. Masya Allah. Musola biasanya kalau sekolah-sekolah yang berbau agama ini kan uang sekolahnya itu agak lebih mahal nih. Otomatis orang tua kita kan harus lebih ekstra untuk mengeluarkan uang nih. Pertanyaannya Ustaz, kenapa Antung disekolahkan di sana? Nah apakah memang background orang tua dulu adalah seorang Ustaz? Atau mungkin orang tua dulu pengen cita-cita anaknya ini bisa jadi Ustaz? Atau mungkin bermanfaat untuk agamanya? Atau bagaimana sebenarnya alasannya Ustaz? Iya, sebetulnya pernah dulu kakek nanya gitu kan. Saya masih ingat itu pernah nyanyi kakek. Nanti kalau udah besar mau kemana gitu. Jadi saya Arab, saya jawab namanya anak kecil kan. Kadang kan kata-kata itu spontan ya. Mau ke Arab gitu. Sekolah di Arab. Itulah spontan kata-kata yang anak jawab ketika kakek tersebut bertanya. Kenapa alasan itu Arab itu apa? Kenapa enggak Amerika? Kenapa enggak Perancis? Nah, anak gitu kayak. Ya Allah ta'ala alam. Tapi secara spontan itu yang dijawab. Tapi itu juga mungkin yang apa diantara ini motivasi anak itu ya Arab adalah terutama Arab Saudi ya kan. Mekah ya itu Qiblatnya kaum muslimin. Dan banyak para ulama yang kita tahu gitu kan. Yang dia menimba ilmu langsung ke Mekah. Nah jadi mungkin itu diantara penyebab mungkin ya. Karena ada anak dari kecil sering tidur di surau gitu kan. Waktu apa? Itu karena diusir orang tua atau gimana? Enggak. Karena konsep atau model anak-anak muda di Minang itu di Sumatera Barat. Itu kalau remaja itu dia enggak tidur di rumah. Oh gitu Seth ya? Remaja itu dia tidurnya di surau. Sampai sekarang Seth? Sampai sekarang sebagian masih menerapkan. Karena yang di rumah itu perempuan. Jadi yang lajang, yang apa dia enggak di rumah dia tidurnya. Di tempat kawannya. Kebanyakan dulu di surau. Dan di surau itu dia ada yang dipelajarinya lagi yang lain. Ada nanti. Di surau itu kalau dulu surau itu aktif. Ya kan? Di sana nanti belajar-belajari. Silat namanya. Antum belajar silat juga? Ya sedikit-sedikit. Sedikit lah ya. Sedikit-sedikit. Jadi tidurnya di surau. Nanti pulang itu makan. Pulang itu makan. Habis itu pergi sekolah gitu kan. Itu ada beberapa tahun juga. Anak jalani hal-hal tersebut. Jadi kalau tidur di masjid itu udah biasa gitu. Kalau untuk bagi anak-anak muda Minang. Maka sekarang karena jauhnya anak-anak muda sekarang dari masjid. Dari surau tersebut. Maka ada istilah sekarang babalik ke surau. Jadi pemerintah berusaha untuk memotivasi remaja-remaja. Yang laki-laki tersebut kembali ke surau. Atau kembali ke masjid. Untuk mempelajari agama-agama Islam. Karena sekarang maraknya apa. Kekodaan-kodaan yang lain. Seperti narkoba gitu kan. Pergaulan bebas. Jadi ada program dari pemerintah itu mendukung kembali ke masjid tersebut. Kembali ke surau. Oh gitu ya Masya Allah. Artinya memang itu adalah hal yang sudah lumrah zaman dulu. Kalau anak muda Minang itu tidurnya di surau. Dan itu didukung juga sama BKM-nya lah istilahnya. Iya itu didukung. Nanti kadang malam itu. Kalau lapar ya ada beras di situ. Kadang ada yang bawa beras, ada bawa ikan gitu ya. Jadi masak gitu sama-sama gitu. Jadi di situ nampak sosial masyarakat itu sangat tinggi. Jadi saling memiliki, saling merasa memiliki, saling merasa persaudaraan. Itu tinggi gitu. Rasa persaudaraan di antara teman-teman itu. Di antara yang ada di surau tersebut. Dan itu umurnya bertingkat. Gak sebaya. Ada yang kecil gitu kan. Itu gak terzolimi yang kecil dibully gitu gak Masya? Alhamdulillah tidak. Ini masih. Nanti ada abang-abangan yang lebih tua gitu kan. Nanti ada orang tua. Kadang ada orang tua itu yang dia apa. Yang dia mungkin cekcok atau marahan di rumah sama istrinya. Nanti dia untuk menenangkan diri dia pergi ke surau. Asya Allah. Waktu itu. Jadi gak ke klub malam. Gak ke klub malam. Jadi ada sisi positifnya sebetulnya surau itu. Dan di Sumatera Barat itu, di Minang. Itu setiap suku dia punya surau. Punya musyola. Ada nanti surau Tanjung. Ada surau Caniago gitu kan. Ada surau Jambak namanya. Dan itu ya. Yang memakmurkan surau atau musyola suku tersebut. Ya suku masing-masing. Remaja dari suku masing-masing. Kalau misalnya saya tadi beda suku tadi gak boleh ke surau tadi? Boleh, boleh. Itu untuk memanajemen dalam perawatan istilahnya. Kalau ada kekurangan surau tersebut ya suku itu yang memperhatikan. Oh gitu. Dan kegiatannya ada belajarnya juga disitu set? Atau hanya sekedar numpang tidur? Ya disitu ada belajar. Kalau habis maghrib itu biasa belajar ngaji ya. Tahsin. Belajari huruf hijaiya. Supaya nanti bisa membaca Al-Quran. Jadi di surau itulah remaja-remaja atau anak-anak kampung itu ditempah untuk mengetahui huruf-huruf yang bukan huruf-huruf yang diucapkannya dari bahasa dia. Gitu. Oh, jadi singkatan super itu ya. Dan itu berjalan sampai? Itu sampai tamat ini. Tamat Aliyah. Karena juga lebih kurang itu tujuh tahun. Tetapi dalam masa tujuh tahun itu tidak setiap tahun itu yang fokus di surau. Kadang di tempat kawan juga ada gitu. Kadang nginap tempat kawan. Atau surau yang lain di daerah lain itu juga pernah gitu. Oh, berarti surau itu sudah seperti rumah kedua lah sebagi orang minat. Sudah seperti rumah kedua. Asyawa luar biasa. Ini memang harus ditanamkan kepada semua umat muslim ya rumah kedua kita adalah tempat ibadah kita. Karena itu kan juga janji Nabi. Di antara tujuh golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat yang tiada naungan selain naungan Allah. Ya mudah-mudahan remaja-remaja Minang yang dia gak lepas hatinya dan kebiasaannya untuk diam di musolah, di masjid, di surau tersebut. Termasuk dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itulah mungkin motivasi dari para leluhur orang-orang Minang dulu mungkin Bawasat ya. Mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Masya Allah. Emang sangat luar biasa. Emang di antara di Indonesia ini tanah Minang ini adalah sebagai contoh sarian Islam juga Bawasat. Karena banyak muslim-muslim dan taat kebanyakan. Seperti banyak tokoh-tokoh yang muncul dari tanah Minang. Buya Hamka dan lain sebagainya. Buya Hamka, Emang Bonjol. Emang Bonjol. Iya dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan salah satunya adalah Ustaz Dori. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Atau nanti fotonya dipajang di uang 10 ribu tahun. Masya Allah. Oke Pak Ustaz. Kita nanti akan lanjutkan kembali bagaimana karir Antum. Tadi kita sudah cerita dari Antum SD. Kemudian sampai tamat aliyah di Tanah Minang. Dan biasanya kalau orang Minang itu identik dengan merantau. Iya. Apakah Antum dari Tanah Minang menuju ke Tanah Batak ini ya. Tanah Deli ya atau apa ini? Tanah Deli. Tanah Deli ya. Di Medan ini. Insya Allah. Apakah karena motivasi atau mungkin ada alasan tertentu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Insya Allah. Nah Mirsa dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kami akan lanjutkan kembali ngobrol bareng Ustaz Dori. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah Mirsa Alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspiratif. Dan di kesempatan kali ini masih bersama sosok Ketua Yayasan Arisala Al-Khairiyah. Yaitu Ustaz Dori Chandra. Dan kita masih ngobrol bagaimana kehidupan beliau dahulu sebelum menjabat sebagai seorang Ketua Yayasan. Dan karir beliau, sekolah beliau, bagaimana pendidikan beliau. Langsung aja kita akan lanjutkan kembali. Pak Ustaz, sebelum kita masuki ke cerita berikutnya Ustaz. Yaitu mungkin setelah Antum tamat Aliyah Pak Ustaz. Ketika Antum masih awal-awal dimasuk Aliyah. Yaitu mungkin tiket SMA lah kalau bahasa kitanya Ustaz. Iya. Itu Anda denger orang tua meninggal Pak Ustaz. Iya. Orang tua yang laki-laki. Iya. Ini pasti terjadi guncangan nih. Minimal di perekonomian. Karena memang kan tulang punggung keluarga biasa adalah seorang ayah. Nah bagaimana Ustaz kondisian itu ketika itu setelah ditinggal oleh orang tua Pak Ustaz? Iya. Itu ketika bapak atau orang tua anak meninggal itu kan tahun 2001 ya. Itu anak masih aliyah. Masih kelas 1 itu. Baru tamat SMP istilahnya. Jadi ketika orang tua meninggal itu kan abang-abang itu kan merantau gitu kan. Ada yang di Jakarta, ada yang di Lampung, Bakoheni kan. Terus juga kakak waktu itu merantau ke Batam. Udah tamat sekolah kakak? Udah. Terus ada juga yang dia abang yang dia domisili di tempat istrinya gitu kan. Ya ada 45 menit lah dari rumah gitu kan. Jadi ketika orang tua meninggal itu terjadi kegoncangan memang. Karena bapak yang kita harapkan untuk tempat meminta dan beliau tidak ada gitu kan. Jadi halat tersebut ya perkenumunan itu dibantu oleh abang yang nomor 1. Abang nomor 1 yang dia yang ada di Lampung. Abang itulah yang selalu ya, selalu menanggung belanja kami. Itu ibu dan anak. Karena kan kami yang berdua yang di kampung gitu kan. Dan membiayai sekolah anak di Alia. Berkat usaha abang tersebut lah. Karena diantara semuanya abang-abang itu ikut andil. Abang yang tiga tersebut ikut andil dalam pembiayaan kita. Cuma kan ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Tergantung keadaan ekonomi abang tersebut. Ya, tapi alhamdulillah juga untuk tambah-tambahan. Usaha yang bapak tinggalkan itu dicoba dilanjurkan ibu dengan memperkerjakan orang lain. Kan usaha betul-betul tadi walaupun usahanya tidak terlalu besar gitu kan. Dan juga anak membantu disitu. Mulai dari proses membuatnya. Mengaduk tanah tersebut di lubang. Ini kan prosesnya masih manual. Itu ngaduknya itu hampir dua hari itu. Pakai kerbo. Jadi prosesnya gimana? Mungkin saya digambarkan. Dia ada tanah, ada lubang. Dia bulat. Ukurannya sekitar 6x6 gitu lah. Tapi dia bulat. Nanti kerbo dia putar keliling situ. Lubang itu nanti diisi tanah. Diisi tanah liat. Pasir sama air. Biar gak encer kali airnya diukur sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya disuruh muter. Nanti kerbo muter sampai nyatu semua. Pasir tanah dan air tadi nyatu semua. Maksudnya dicampur pasir lagi di batu-batu. Iya. Biar gak lengket kali deh. Tapi kebanyakan pasir dia bujar juga. Jadi takarannya harus pasang. Ada takarannya. Terus juga nanti dicetak-cetaknya juga manual. Itu kadang kalau anak itu dulu pernah nyetak itu dalam satu hari bisa 500. 500 buah batu-batu. Emang kapasitas pabrik antum itu sampai berapa? Itu bukan pabrik sih. Tempat yang dia gak terlalu besar juga. Gak terlalu kecil gitu kan. Ya kapasitasnya ya tergantung kemauan sih sebetulnya. Tapi kalau tenaga anak waktu itu mampunya cuma 500. Tapi ada yang kalau udah senior dia bisa 1000. Satu hari bisa 1500. Batu-batu satu hari. Namanya kita masih baru amatiran. Baru tamat SMP gitu kan. Juga caranya itu belum paham kali. Belum paham kali. Dan setelah batu-batu tadi kering. Itu kan nanti dibakar. Biar merah dia. Maka jadi bata merah dia. Berarti bakarnya pun masih manual. Itu harus ditunggu kering ya. Keringnya pun memang betul-betul kering. Baru nanti dibakar, disusun. Nanti dibakar dengan sekam. Dengan kulit padi. Itu bakarnya berapa hari? Itu tiga atau empat hari itu udah jadi. Lama juga. Berarti prosesnya dari awal sampai jadi itu berapa hari? Dari awal sampai jadi berarti kita yang cetak. Bisa dikatakan sebulan lah. Sebulan itu baru jadi. Karena kan nunggu dia kering itu kan butuh dua minggu juga. Oh berarti lama juga setia. Iya lama juga. Dan kadang-kadang ini. Karena kebutuhan ya. Belum sampai jadi batu merah. Yang harganya lebih tinggi. Itu kadang ibu dia udah jual itu. Udah minta sama siapa yang mau berdua bata nanti ini 10 hari atau dua minggu lagi udah bisa dibakar gitu. Jadi kita sering itu jual batu mentah gitu. Yang harganya lebih murah. Harganya itu kadang kalau dia batu merah harganya 60 perak. Kita jualnya itu dengan 40. 40 rupiah gitu. Waduh. Sekarang harganya sudah sekitar 50 rupiah. Kalau sekarang batu merah itu kan 550 gitu kan. Ada yang 600an gitu kan. Dulu itu masih 60. Itu udah 10 kali lipat harganya. Peropah narga tersebut. Terus juga di samping itu. Ada juga pernah jadi bongkar muat. Bongkar muat batu bata. Juga bongkar muat pasir gitu kan. Kuli lah bahasa. Jadi buruh lah gitu kan. Itu untuk nambah-nambah ini. Untuk nambah-nambah uang belanja gitu kan. Dan itu di usia antung yang masih. Yang masih tamat alia. Tamat SMP. Tamat SMP. Tapi karena memang ada keinginan untuk keluar. Pernah cerita sama ibu. Yaudah lah kalau kayak gini. Keluar aja gitu. Tapi abang yang nomor satu. Abang yang paling besar marah dia. Kenapa keluar udah capek-capek. Dia berusaha untuk nyukolah kan. Kenapa keluar gitu. Jadi abis itu. Karena omelan itu termotivasi lagi. Karena marah abang yang paling besar itu. Karena dia berharap. Kalau enggak dia yang selesai sekolah gitu kan. Dia berharap ada saudaranya atau adiknya yang memang. Mampu untuk belajar sampai tingkat tinggi lanjut gitu. Dan diantara keluarga hantum. Lima bersaudara yang pendidikannya paling tinggi. Untuk saat ini ya. Mana sampai S2. Masya Allah. Masya Allah. Nah Ustadz. Tadi kan setelah ayah meninggal. Artinya kan menisahkan seorang ibu saja nih Ustadz. Nah apakah setelah itu ibu itu kerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Atau ada usaha lain Ustadz. Iya. Setelah bapak meninggal. Itu Alhamdulillah. Ibu masih sehat gitu kan. Jadi ibu sebagai tulang punggung keluarga kalau di rumah gitu kan. Di samping dibantu sama saudara-saudara yang lain. Kayak abang yang paling besar. Karena kan semuanya udah pada merantau kan. Ya mereka pun membantu sesuai dengan kelapangan dan kemampuan masing-masing. Ada yang banyak ada yang sedikit ya. Alhamdulillah semuanya perhatian dengan kami. Karena kan yang paling kecil itu anak sama ibu gitu kan. Dan ibu juga dia di samping ibu rumah tangga beliau juga berusaha untuk berjualan kecil-kecilan. Itu berdagang sayuran itu ke kota sebelah. Itu kota Bukit Tinggi. Itu jaraknya berapa? Itu kalau jaraknya sekitar 35 kilo itu dari Poyokumbu. Ada yang ke Kuwo itu juga. Kuwo itu profisirial. Itu sekitar 2 jam setengah atau 3 jam. Dari kota Poyokumbu gitu. Tapi Alhamdulillah dengan kegigihan orang tua tersebut. Alhamdulillah dan bantuan dari saudara-saudara. Anda bisa melanjutkan pendidikan. Dan memang awalnya memang kan kayak yang Anda bilang tadi pengen keluar gitu kan. Tapi kan dimotivasi untuk tetap, tetap lanjut. Terus juga di samping hal tersebut, Anda juga berusaha semampu Anda walaupun umurnya masih muda gitu kan. Apa yang bisa dikerjakan kita kerjakan. Dan itu pun sampai ibu meninggal tahun 2004. Jadi jarak ibu meninggal dengan bapak itu lebih kurang ya 3 tahun atau 3 tahun setengah. Nah setelah itu sebelum ibu meninggal. Ya karena kan keinginan mau menyambung ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu sangat besar. Cuma ketika cerita dengan ibu itu biayanya besar, uang gak ada gitu kan. Rencananya ya habis sama Ali ya, yaudah coba merantau gitu kan. Cari kerja. Tetapi dapat informasi itu dari abang, dari suami kakak sepupu. Dia ada di Dumai, beliau dapat informasi ada sekolah yang berbeasiswa di Sumatera Utara. Dan ya kalau lulus itu mahasiswanya itu digratiskan, malah dikasih uang belanja. Ketika itu uang belanjanya 250 ribu sebulan gitu kan. Nah jadi cerita-cerita dengan abang, yaudah Alhamdulillah diongkosi sama abang yang paling besar. Untuk berangkat ke Medan. Naik apa tuh pesawat? Naik bus makmur. Waktu itu ongkos bus makmur itu 60 ribu. Sekarang? Sekarang udah 210 atau 220. Itu kan udah tahun 2004. Dan ibu meninggal itu ketika semester 1 di Mahan Alia Sunnah. Jaraknya kan jauh tuh Ustaz. Ketika dapat kabar meninggal, apakah Antum sempat menjumpai jenazah ibu atau enggak Ustaz? Alhamdulillah ketika ibu meninggal, anda masih bisa jadi imam untuk menyelatkan ibu. Dan ketika bapak meninggal, anda juga jadi imam untuk menyelatkan bapak. Walaupun jauh, Alhamdulillah teman-teman dan Ustaz yang ada di tempat anda kuliah itu, Alhamdulillah sangat perhatian, sangat dekat. Ada yang Ustaz yang dia memberikan uang untuk tiket pesawat. Ketika dia ngari ibu meninggal, berapa lama itu? Gitu kata Ustaznya. Ustaz itu sekarang di Jakarta. Berapa lama? Jadi, anda bilang, ya kalau berangkat sekarang paling besok sampainya. Itu jam berapa? Itu dapat kabarnya malam. Malam, ya tentu bus itu paling ada siang nanti. Jadi, yaudah kalau pesawat berapaan? Pesawat mahal. Yaudah, gak usah pikirkan ongkosnya. Jadi dikasihnya uang, jadi disuruhnya ada teman lagi, abang kelas, ngantarkan ke bandara. Terus juga ada teman yang lain, yang dekat juga. Ini ada orang Riau. Itu ngasih uang belanja. Jadi dari bandara ke rumah itu lebih kurang 3 jam itu. 120 kilo. Itu untuk ongkos mobil, nanti dikasih sama teman-teman yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan kebersamaan itu bisa jadi imam ketika menyulatkan ibu. Alhamdulillah. Insya Allah masih terkejar. Ini luar biasa punya teman-teman yang soleh. Alhamdulillah. Yang perhatiannya, selesai penikmatnya. Sangat luar biasa nih, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustaz. Kita balik lagi ke pendidikan tadi, Pak Ustaz. Iya. Jadi kan Antum mendengar orang tua itu meninggal ibu. Artinya Antum udah gak punya siapa-siapa lagi nih, Pak Ustaz. Kecuali saudara-saudara dan saudari tadi, Pak Ustaz. Keinginan besar untuk melanjutkan kuliah itu masih tetap ada, Pak Ustaz? Iya. Karena keinginan apa? Karena ingin menyelesaikan studi itu tinggi. Jadi, dan juga biaya untuk melanjutkan studi gak terlalu besar. Karena dimahat kan dibiasiswakan. Ya Alhamdulillah, tetap lanjut. Dan ini pun motivasi dari saudara-saudara dan kakak. Kalau orang tua ada motivasi gak, Pak? Kalau orang tua, beliau selagi mampu sekolah. Beliau pun dengan apa usaha yang ada, ya dia akan berusaha untuk nyekolahkan. Cuma dengan sesuai dengan kemampuan. Dan kita pun kan bisa mengukur kemampuan orang tua itu gimana. Kan gak mungkin juga kita minta sekolah yang luks atau yang mahal-mahal. Dan Alhamdulillah ketika mendengar ada sekolah yang berbiasiswa, sekolah agama, ya Alhamdulillah. Walaupun awal-awal masuk gak bisa bahasa Arab sama sekali. Oh berarti dari awal itu emang gak tau bahasa Arab? Atau di surau dulu gak pernah belajar agama? Kalau di surau itu dia gak belajar bahasa Arab, tidak. Karena kan belajarnya lebih ke pembinaan fisik ya. Biar supaya lebih militan gitu kan. Menghadapi keadaan, menghadapi pengalaman-pengalaman inilah. Pengalaman-pengalaman dalam berinteraksi sosial. Itu kalau di surau kebanyakan. Dan kalau di pundi waktu di madrasah, itu memang kita gak terlalu rajin ya. Kadang juga karena pergaulan tadi, guru masuk kadang kita keluar gitu. Jadi ada juga kadang beberapa kali dapat teguran waktu aliyah tersebut. Tapi Alhamdulillah selesai. Dengan nilai yang cukup memuaskan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kalau sempat terkenan tuh misalnya ketika itu ya. Alhamdulillah. Kita kembali lagi. Antum, belajar agama itu apakah memang itu sudah didokterin dari awal sama keluarga? Atau hanya awalnya sebenarnya coba-coba aja. Gara-gara dengar ada full beasiswa, dia coba-coba. Atau bagaimana? Jadi awalnya itu memang kalau bimbingan orang tua ya. Kalau untuk sholat, untuk puasa itu dibimbing. Memang didokterin ya waktu sholat diinggarkan. Sudah sholat belum gitu kan. Waktu puasa pun sahur dibangunkan biar puasa penuh gitu. Tapi untuk belajar agama ya memang gak ada sesuai dengan ini aja. Yang dapat di surau-surau tadi. Yang dapat di kajian-kajian di musholah gitu kan. Dan anak merasa belajar itu ya ketika di mahar alih. Ketika berada di mahar alih ya sunnah, oh kayak gini rupanya belajar gitu kan. Masuk jam setengah delapan, keluar zuhur, habis itu tidur, istirahat siang. Kayak di asramakan gitu kan. Habis itu nanti asar bangun lagi, habis itu setor hafalan gitu kan. Masya Allah kayak gini. Dan memang 6 bulan pertama itu anak pengen keluar. Gak tahan. Karena kan biasa lepas ya. Biasa gak di asramakan gitu. Jadi itu terasa sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat bagi kita. Yang biasanya bebas, habis itu dikungkung gitu kan. Di asrama yang dia gak boleh kemana-mana gitu. Hanya di lingkungan itu aja. Jadi 6 bulan pertama itu bergejolak. Hati, perasaan itu dia bergejolak, berkecamuk di dalam dada. Jadi akhirnya apa yang Anda melakukan dan apakah ada solusinya Pak Waset? Tapi kita tahan dulu Pak Waset. Kita harus rehat dulu nih Pak Waset. Masya Allah. Bagaimana kelanjutan cerita Sadori untuk mempertahankan pendidikannya yang mungkin bisa dikatakan kaget dengan sistem belajar yang full tadi. Ya pemirsa, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tak bersama kami di Muslim Suratif. Nah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Suratif dan masih bersama Ustaz Dori Chandra yaitu sosok ketua yayasan Arisala Al-Khoyriyah. Baik, kita masih cerita di pendidikan Antum tadi Pak Ustaz sampai Antum masuk ke tingkat perguruan tinggi yang awalnya mungkin belajarnya santai, leha-leha atau belajarnya pas ujian aja mungkin. Tapi kali ini betul-betul belajar, betul-betul digembleng dan belajarnya pun enggak hanya sejam dua jam tapi full bisa kita katakan Pak Waset. Pasti terjadi kejolak dan mungkin kaget lah. Bagaimana menghadapinya? Bagaimana menghadapinya Pak Waset. Sehingga Antum masih tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan Antum tadi Pak. Iya. Alhamdulillah untuk menghadapi gejolak-gejolak yang ada tersebut terus perbedaan kebiasaan tadi Ana ada abang tingkat itu tingkat waktu Ana masuk kelas 1 dia tingkat 2 satu tahun di atas Ana dan dia dekat dengan kampung istri Abang di daerah Kubang ya. Beliau lah sering berinteraksi, berkomunikasi, minta saran. Sudah tahan, sabar, istiqomah dulu gitu kan. Jadi memang untuk memperoleh sesuatu tersebut butuh kesabaran. Butuh istiqomah. Tetap ditempuh gitu. Ketika tiba masa futur itu, masa bosan, masa lelah itu ya sedikit-sedikit ya ditempuh. Bukan ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan itu akan semakin jauh. Tapi tetap dicicil. Karena kan waktu Ana masuk itu hafalan gak ada. Bahasa Arab gak bisa aktif gitu kan. Mungkin kalau beberapa kalimat bahasa Arab tahu karena pernah sekolah di madrasah. Tetapi tidak seperti teman-teman. Teman-teman yang dia memang dipondok, dia seramakan memang mereka ngomong udah bahasa Arab. Kita apalah yang dibilang kawan ini. Kayak gitu. Jadi dengan ada abang itu ya siang malam belajar untuk 6 bulan pertama, 1 semester pertama itu Alhamdulillah bisa mengikuti teman-teman. Teman-teman yang lain. Dan juga dari segi penilaian Ana. Alhamdulillah. Dari semester 1 sampai semester 6. Itu dia naik terus. Mulai awal-awal baik gitu kan. Jahit. Tapi jahitnya gak gemuk, kurus. Iya kan. Lebih dekat ke makbul dia sebetulnya. Tapi Alhamdulillah bisa nanti setelah waktu semester 6 Ana dapat baik sekali. Jahit jidan. Masya Allah bisa ningkat gitu. Kalau saya kalau kembalik. Alhamdulillah. Ya dekat usaha dan pertolongan Allah tadi. Karena usaha yang dibaringin dengan doa supaya tetap menyelesaikan. Dan setelah selesai Ana diminta bantu-bantu di yayasan. Itu dulu berapa tahun untuk pendidikan? Tiga tahun. Tiga tahun. Iya. Tiga tahun. Dan Ana melanjutkan S1-nya di Darul Arafah. Untuk S1 dan S2-nya di Winsu. Masya Allah. Jurusan komunikasi Islam. Masya Allah. Jadi setelah tamat dari Ma'at Ali dulu. Itu kan kita ada sistem kalau disini namanya kayak pengabdian gitu. Nah itu ditempatkan apa? Langsung jadi ketua yayasan atau bagaimana? Ya Ana pertama-tama ditempatkan itu jadi da'i. Da'i? Iya. Asya Allah. Dulu istilahnya itu di yayasan ada dakwah khorijiyah. Ada dakwah khorijiyah, syarkiyah, ada khoribiyah. Ana yang barat. Jadi daerah tempat lama itu yang arah ke Lo Bekri. Itu wilayah dakwahnya. Oh berarti tetap di daerah Tanjung Ano. Tetap di wilayah Tanjung Ano. Dan itu nanti ngantornya di yayasan gitu. Di Mahat. Di tempat anak sekolah itu. Jadi buat laporannya pun disitu. Kadang kita pakai ruang perpustakaan itu. Ruang perpustakaan untuk buat laporan gitu kan. Ketika itu awal-awal tahun pertama. Nah setelah itu ada perubahan. Ada perubahan di perubahan manajemen. Ana yang dari 2009, ya kan. Dari 2008, 2007 ke 2009 nah sebagai da'i. Terus dari 2009 sampai 2010 itu Ana sebagai koordinator da'i di lapangan. Jadi ada di bawah Ana itu 5 orang. Yang ditempatkan. Ada punya anggota gitu kan. Kita jadi kepala. Kepala bagian da'i di lapangan gitu kan. Kafalah itu doa. Nah setelah itu rangkap ke bagian koordinator da'wah untuk masjid-masjid sekitar. Dan ini juga ada masalah gitu kan. Permasalahnya kadang di bagian yang lain nuntut kita untuk keluar. Yang ini nuntut kita untuk di dalam gitu kan. Jadi setelah itu dipindahkan dan dikasih bagian yang memang lapangan semua. Mulai dari 2003 itu penyaluran bantuan air bersih sama masjid. Itu sampai 2017. Nah 2017 ya kan. Dan di antara fase 2013 sampai 2017 itu Ana ditunjuk untuk kepala kantor sosial di Yayasan Arisalah. Berarti seperti sumur-sumur yang mungkin di pinggir jalan. Iya sumur-sumur dan masjid-masjid yang kita bangun. Itu Alhamdulillah ada sumbangsi kita disitu untuk meluluskannya. Masya Allah. Seingat Ana udah berapa masjid selama Antum menjabat dosa? Seingat Ana waktu itu terakhir itu masjid 61. Uf 61 sekarang sudah seratusan. Sekarang sudah 105. Ketika udah megang ketua Yayasan, 105 yang lagi dikerjakan. Masya Allah. Luar biasa. Dan sampai saat ini Antum masih menjabat sebagai ketua Yayasan. Iya. Iya masya Allah. Dan ketika Antum tamat itu langsung mohon maafnya nikah langsung atau ada tahapan? Karena salah satu godaan yang terbesar laki-laki ini adalah godaan yang mohon maafnya wanita. Perempuan. Karena banyak teman-teman Ana itu yang gugur di tengah jalan. Dan gugur sebelum tamat itu udah nikah gitu. Nah kalau Antum dulu bagaimana? Ana menikah itu setelah 6 bulan. 6 bulan tamat. Ana tamat 2007 di pertengahan. Awal 2008 Januari itu Ana menikah. Masya Allah. Dan dapet orang Minang? Dapet orang Jawa tapi dia kelahiran di Medan. Oh jadi orang sini? Iya orang sini. Dia terikat sama orang sini. Masya Allah. Artinya Antum. Dan itu modal yakin aja. Karena waktu itu kalau dibilang gaji ya. Gajinya namanya itu masih 600 ribu waktu itu. 600 ribu udah berani ngelamar orang gak? Berani ngelamar orang gak? 600 ribu. Karena tau akal aja. Karena prinsipnya dalam apa. Harus kita harus yakin gitu kan. Karena kalau kita menikah itu. Kalau dia miskin maka akan dikayakan oleh Allah. Dicukupkan oleh Allah. Bukan dikayakan. Dicukupkan. Ya setidaknya dengan 600 ribu cukup gitu kan. Motivasi Antum itu ketika Antum. Ketika di saat itu lagi susah gitu kan. Nah kalau dari, mohon maaf. Mertua dulu. Gajimu berapa? 600 ribu? Alhamdulillah mertua gak nanya. Oh gak nanya ya? Gak nanya. Gaji kerja dimana gak nanya. Alhamdulillah. Ini motivasi juga nih untuk para. Apa ini? Yang penting kalau niat. Yang penting luruskan niat terlebih dahulu. Untuk menjaga ifah kita. Menjaga kesujian kita gitu kan. Insya Allah Allah akan memudahkan. Ya mohon maafnya. 600 ribu tuh ya. Dapat apa gitu loh. Ya waktu itu kan makan di dapur. Gratis masih. 600 ribu tuh kan masih untuk belanja. Ya ngapainya di dapur gitu. Ya makan tempe, makan tahu gitu. Masya Allah. Masya Allah. Berarti memang dulu orang rumah dari hidup susah itu udah ngerasain bagaimana perjuangan sampai sekarang ini Pak Seda? Iya Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah mampu melewati semuanya. Dimudahkan oleh Allah. Mudahkan. Sampai saat ini anak sudah? Sudah lima. Sudah lima. Wah berarti perjuangannya luar biasa. Assalamualaikum. Maka dalam menempuh hidup itu juga dikatakan apa? Manjadda wa jadda. Sampai yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil yang baik. Tergantung usaha kita bagaimana. Insya Allah. Hasil tidak. Usaha yang kita lakukan itu tidak mengecewakan Insya Allah. Dengan hasil yang akan kita dapat. Masya Allah. Luar biasa. Sat nyangka gak sih Sat dulu? Enggak nyangka. Ya mohon maaf kehidupan antum dulu kan ya biasa aja gitu kan. Ya mohon maafnya manusia pasaran pada umumnya. Biasa-biasa gitu. Tapi kalau dilihat, kalau keluarga memandang antum apakah mereka ya mohon maafnya ada merasa inilah adikku nih. Ini perjuangan kami nih. Ya Alhamdulillah kalau untuk di kalangan sodara ya kan. Alhamdulillah termasuk yang dibanggakan. Dan kita Anda sebagai motivasi bagi diri Anda pribadi bukan kebanggaan dari sodara itu yang Anda kejar. Bukan pujian orang lain yang Anda inginkan. Tetapi tetap keridukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah udah riduh, insya Allah pujian apa itu akan datang gitu kan. Tetapi ketika kita mengharapkan pujian, ya kalau Allah murka itu ya kemana kita tempat berlindung. Masya Allah luar biasa. Tapi makanya kita dalam menginginkan atau mencapai sesuatu, ya selain kita bersungguh-sungguh, kedua istiqomah. Itu yang paling penting istiqomah. Itu yang paling penting. Tetap kita kerjakan walaupun ada masa-masa kita malas apa, tetap kita istiqomah. Kadang waktu kita belajar itu ada malas ngafal. Kita bekerja pun kadang juga ada malas ya tetap berangkat gitu. Walaupun malas gitu. Sabar dalam melaksanakan hal tersebut. Dan semuanya sudah Antum buktikan sendiri, bukan omong kosong yang Antum ucapkan. Antum sudah menjalaninya, terbukti bagaimana Antum ketika awal-awal kuliah di Mahat Ali, Antum bukan siapa-siapa. Tidak bisa berbahasa Arab. Dan mungkin dibandingkan teman-teman Antum dulu, Antum adalah orang yang mungkin, ya Antum gak bisa berbahasa Arab. Yang lainnya udah bisa gitu ya. Yang lainnya udah bisa. Tapi Antum berusaha untuk mengikuti timbul kemalasan, Antum lawan. Timbul rasa jenuh, Antum lawan. Dan hingga akhirnya sekarang kita bisa melihat sosok-sosok Dori yang sangat luar biasa ini. Masya Allah. Soekra Masyid atas motivasi dari Antum, ya juga mungkin telah berbagi kisah bersama kami di kesempatan kali ini. Jazakum Allah khairan. Masya Allah. Antum telah membuktikan bagaimana sosok-sosok Dori yang dulu mungkin tukang buat batu-bata, kuli, tukang ngangkat-ngangkat, pasir, ngaduk pasir. Dan sekarang luar biasa. Telunjuk aja, Pak tolong kerjakan. Nah istilahnya gitu. Masya Allah. Luar biasa. Tapi cerita Antum tadi sangat inspiratif sekali, Sat. Insya Allah nanti bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa semua. Amin ya Rabbana. Oke Sat, kita cukupkan sampai disini, Sat. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi nih ya Pak Sat. Jazakum Allah. Masya Allah. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Ya sampai disini dulu. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Dan untuk itu terima kasih atas kebersamaan Antum semua. Kami tutup dengan subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan.